Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musawadana, memimpin penertiban 53 bangunan tanpa izin yang berdiri di sepanjang Bantaran Kaliciliung, Jalan Cawang 2 RT 6 RW 01, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kerambatjati. Sebelum penertiban pada pukul 6 pagi, Wali Kota memimpin apel petugas gabungan di sebuah tanah kosong dekat lokasi bangunan yang akan dibongkar. Sebanyak 400 petugas gabungan dilibatkan dalam penertiban ini. Mereka berasal dari unsur Satpol PP, TNI Polri, PPSU Kelurahan Cawang, dan unsur terkait lainnya. Hadir pada apel ini Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Agung Budiono, dan Camat Kerambatjati Eka Darmawan. Wali Kota mengatakan pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama hingga peringatan ketiga agar pemilik bangunan membongkar sendiri bangunannya. Dirinya menegaskan tidak ada ganti rugi bagi pemilik bangunan. Namun Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan rusun rawa bebek sebagai tempat relokasi mereka. Menurutnya kegiatan ini juga merupakan upaya menegakkan lima tertib untuk mewujudkan ibu kota Jakarta yang lebih baik, bersih, dan tertib. Tahan yang ditertibkan akan ditembalikan fungsinya sebagai dinding kali, dengan tujuan Jakarta terbebas dari banjir. Sebagai kelanjutan tugas dari BCC kepada Pemprov DKI Jakarta, menurutnya normalisasi lalu Siliwong. Jadi nanti ini di sisi wilayah Jakarta Timur, mulai lagi dari Jawang, ya. Dan nanti juga ada yang harus menjadi berikutnya, karena kenapa kenangan masih terjadi berikutnya di Kang Arus. Ini akan menjadi berikutnya, tiga hari kemudian akan sudah dipasang seatbelt. Ini ada berapa jumlah bangunan yang ditembalikan? Nah, pertama 56 bangunan. Dan 56 bangunan itu jadiin bidang, hanya 33 bidang. Dan mereka sudah direlokasi ke Masjurun KWP. Ini relokasi, terus sisanya memang ada surat takut-takut beli, ada giri, dan sebagainya lagi proses di dinas PU dengan BPN. Jadi kalau yang ada surat-surat, itu ada konsepensi, pemerintah akan membayar. Dengan isi keamanan, kita selalu melakukan komunikasi, kita lakukan sosialisasi juga bersama dengan rendah. Itu mereka sudah bisa memahami, dan mereka sudah direlokasi ke Rusun di Rawa BP. Ada perlawanan apa ya? Ya, kalau untuk kesadaran mereka sudah cukup bagus, jadi ini yang perlu juga masyarakat juga memahami untuk kepentingan kita bersama. Dari KORI sendiri berapa pasukannya? Ya, kita secara keseluruhan 400, kurang lebih ya, secara keseluruhan gabungan. Dari Kelurahan Cawang, Tim Timur Jakarta Goidi melaporkan.